Kemenangan Persi Bandung atas seran Nusantara FC di pekan ke-10 Liga 1 berbuah manis. Selain menjauhkan dari zona degradasi, 4 awak tim Persi Bandung juga mendapat penghargaan dari Teknikal Studi Group atau TSG. Bojan Hodak dinombatkan sebagai pelatih terbaik pekan ke-10 setelah membawa Persi Bandung meraih 2 kemenangan beruntun. Sementara Mark Lok diganjar penghargaan Best Player of the Week usai mencetak gol dan 1 asis di laga tersebut. Penghargaan lainnya diberikan kepada Ciro Aves dan Kakang Rulianto yang berhasil masuk dalam daftar Best Starting of the Week pekan ke-10 pilihan TSG. Dalam daftar 11 pemain terbaik tersebut, TSG menduetkan kembali Mark Lok dan matan paternya di lini tengah Persi Bandung Muhammad Rasid yang kini bermain untuk Bali United. Kemenangan tersebut juga menempatkan Persi Bandung sebagai tim pertama yang mengalahkan ranus antara FC di pertandingan tandangnya. Pelatih Persi Jakarta Thomas Doll Tasungkan mengkritik permainan anak asuhnya yang akhir pekan ini akan menghadapi Persi Bandung. Menurut pelatih asal Jerman tersebut, Persi Jakarta saat ini tak menunjukkan sebagai tim terbaik. Salah satu hal yang menurutnya membuat Persi Jakarta saat ini lemah karena pemain tidak cukup berani mengambil tindakan. Persoalan itu nampak ketika Persi Jakarta tak klub 2-0 saat menghadapi Dewa United di pekan ke-10 Liga 1 musim ini. Untuk sekarang saya bisa katakan kami bukanlah tim terkuat di Liga 1. Para pemain selalu tidak berani mengambil tindakan saat situasi 1 lawan 1, kata Thomas Doll dikutip di laman resmi Persi Jakarta. Menghadapi Persi Bandung, sekuat Persi Jakarta sendiri tidak memiliki masalah pemain yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Virja Andika yang sebelumnya absen akibat akumulasi kartu kuning sudah bisa kembali membela macan kemayoran menghadapi Persi Bandung dalam laga syarat gengsi tersebut. Sementara Persi Bandung masih belum bisa memainkan Iputu Gede Juni Antara karena menyisakan satu skorsing lagi. Laga Persi Jakarta kontra Persi Bandung sendiri akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi pada Sabtu 2 September 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Usaha pemain asing asal Jepang Ryohoi Miyajaki untuk bisa merumput di Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Striker kelahiran 27 tahun lalu tersebut sebelumnya sempat mencoba peruntungannya di Indonesia dengan mengikuti seleksi di Persi Bandung dan Persi Jakarta. Namun kapasitasnya sebagai pemain asing tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih Persi Bandung dan Persi Jakarta. Setelah gagal membela dua klub papan atas Indonesia itu, Ryohoi Miyajaki akhirnya bermain untuk SP Palkons di Liga Mongolia selama 5 bulan. Ryohoi Miyajaki pun kemudian mengumumkan kabar soal dirinya yang kembali ke Indonesia. Mantan pemain melawati FC Malaysia ini akhirnya resmi membela klub Liga 2 PSBS Biak. Kabar bergabungnya Ryohoi Miyajaki ke PSBS Biak disampaikan melalui Instagramnya, di mana ia telah menuliskan keterangan akun Instagram PSBS Biak di profil Instagramnya dan menambahkan keterangan nomor punggung 7. Akun resmi PSBS Biak sendiri sudah mengunggap beberapa foto latihan di mana Ryohoi Miyajaki hadir dalam sesi latihan tersebut. Selain informasi tersebut, laman transfer mak pun sudah merilis informasi terbaru Ryohoi Miyajaki yang merapat ke PSBS Biak. Liga 2 2023-2024 sendiri akan melangsung mulai 10 September 2023 dan berakhir 9 Maret 2024 nanti. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe cho kênh lalas.